Intro Halo sahabat lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik sekitar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Pelatih Thailand, Alexander Volking, memiliki alasan tersendiri melakukan pergantian keeper saat menghadapi timnas Indonesia pada leg pertama final piala AFF 2021. Dikelar di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 29 Desember 2021, laga timnas Indonesia versus Thailand berkesudahan dengan skor 0-4. Untuk kemenangan Thailand, 4 lesakan gol pasukan gajah perang di Bebuka. Lalu akan lewat 2 gol karena tipsong kreisin, supacok, dan bordin. Pada laga kali ini, Thailand awalnya menurunkan siwarak Ted sebagai penjaga gawang. Namun, siwarak ditarik keluar dan digantikan kawin, tamzat janan, pada menit ke-75. Keputusan ini mengundang banyak sorotan negatif di dunia maya. Juru taktik Thailand ini langsung buka suara dan melakukan klarifikasi, bahkan dalam klarifikasinya itu, pelatih 45 tahun tersebut sembari menahan isak tangis. Secara garis besar, pergantian keeper yang dilakukannya bukan bermaksud untuk menghina timnas Indonesia, Melainkan untuk berbagi simpati kepada kawin, tamzat. Yang baru saja kehilangan ayah tercinta. Saya memikirkan ini sebelum pertandingan. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati Indonesia. Saya menggantikan kawin, karena dia menerima berita sedih hari ini. Ayahnya baru saja meninggal, jadi saya ingin kawin memiliki momen bahagia hari ini, terang Paul King. Dia juga memberikan kredit dan apresiasi terhadap semua pemainnya, yang membantu Thailand bisa menembus babak final dan berkesempatan besar menjadi juara. Banyak pemain telah diganti dalam pertandingan ini. Hari ini kami harus memberikan penghargaan kepada semua pemain. Sebuah kehormatan bisa melatih mereka semua, kata Alexander Paul King menambahkan. Terlepas dari itu, kalah dengan Markin. Empat gol menjadi hasil terburuk timnas Indonesia pada final piala AFF atau piala Tiger. Sebelumnya kekalahan terburuk timnas Indonesia adalah 1-4 dari Thailand, final piala AFF 2000, dan 0-3 dari Malaysia, lag pertama final piala AFF 2010. Kekalahan 0-4 membuat timnas Indonesia wajib mengalahkan Thailand. Dengan Markin, minimal 4 gol pada waktu normal final kedua untuk menjaga asa juara. Di sisi lain, timnas Thailand hanya membutuhkan hasil imbang pada final kedua untuk meraih gelar. Juara piala AFF 2020, lag kedua final piala AFF 2021 antara timnas Indonesia versus Thailand akan kembali dihelat di National Stadium pada Sabtu 1 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga!